Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku jadi di video kali ini aku mau nge-review dan first impression dari sheet mask nya Wardah yang terbaru jadi aku punya dua disini aku beli yang green tea dan aku beli yang rice sebenarnya aku mau beli lima-limanya tapi sayang banget buat apa gitu kan karena aku jarang banget pakai sheet mask dan untuk harganya sendiri satu sheet mask ini aku beli dengan harga Rp12.700 kalian bisa cari ini di Shopee banyak banget tapi kalau di official store nya itu harganya Rp59.000 kalian bisa dapat empat masker Oh ya jadi ini Wardah variannya itu ada lima yang satu itu ada green tea terus ada rice terus ada aloe vera ada vitamin C dan yang kelima ada rose jadi ada lima dan kegunaannya ada masing-masing kalian bisa ke Instagramnya Wardah atau searching aja di Google jadi aku mau coba pakai yang mana dulu ya ini yang green tea itu untuk menyejukkan dan mengurangi kemerahan pada kulit kalau yang rice ini menjaga elastisitas kulit untuk wajah tampak lebih mudah jadi kayaknya aku mau pakai yang green tea deh karena kayak ada sedikit merah-merah gitu di kulit aku sekarang kita langsung coba aja ini packagingnya bagus banget sih menurut aku ini kayak sheet mask sheet mask korea gitu kayak sheet mask nya apa ya sheet mask nya etude ya etude ya kayak gitu kayak sheet mask korea kemasannya bagus sih aku ini terbaik sih printingnya ini desainnya bagus banget aku suka jadikan kalau biasanya Wardah itu paling kan tulisan tulisan doang tapi ini tuh elegan banget gitu Oh jadi baunya sih enggak gitu nyangatnya enggak enggak terlalu beraroma gerinti buat yang berinti ini essence nya lumayan banyak di dalam masih ini bisa banyak banget tuh ini tuh tuh modelnya sheet mask nya ada ininya ada kertasnya lagi tuh nggak tahu ya kenapa jadi ini ada lapisan kertasnya lagi langsung aja aku coba di wajah aku menurut aku ini sheet mask nya kalau di aku ini terlalu uppress banget Hai biasanya aku pakai sheet mask itu longer di area lubang-lubangnya kalau area sininya sih pas ya cuma di area lubang sini nih bibir ini ngeperes banget sama mata hidung bentuk sheet mask nya itu sheet mask yang yang standar maksudnya enggak terlalu tipis enggak terlalu tebel juga akan ada sheet mask yang bentuknya tipis banget kayak jeli gitu terus ada yang tebel banget juga kayak kertas gitu kalau ini yang standar gitu sih terus pertama kali aku pakai itu aku langsung ngerasa enak gitu nyaman ini juga enggak adem nggak berasa perih-perih disini sih tulisannya dengan teknologi mikropartikel essence menyerap jauh ke dalam lapisan pori-pori kulit dengan cepat nyaman dipakai dengan inovasi 100% likosel fiber di setiap lapisan sitmasnya yang lebih lembut dan halus iya sih ini lebih lembut gitu enak sih pertama kali dipakai adem ini esensinya juga masih banyak banget tuh banyak banget kalian bisa pakai di tangan oke jadi ini udah 20 menit masih basah banget mukanya kayak sheet mask pada umumnya ini masih ada sisa oke jadi ini esensinya udah meresek banget benar-benar seger banget jadi kesimpulannya dari sheet mask Wardah ini aku suka banget dan dia sesuai banget disini menyejukkan dan mengurangi kemerahan pada kulit iya banget menyejukkan benar-benar seger banget habis pakai ini untuk yang green tea ya ini benar-benar majukan banget kalau untuk serian yang lain aku belum tahu sesuai banget terus kalau disini dengan mikropartikel essence menyerap jauh ke dalam pori-pori aku nggak tahu itu menyerapnya cepat apa enggak tapi yang pasti pas habis dikletek itu masih ada sisa-sisa esens yang lumayan banjir yang lumayan banyak itu tapi mungkin emang si Wardah itu ngasih esensinya banyak gitu kan menurut aku ini warit banget ini bisa banget kalian coba kalau emang kalian mau beli sheet mask untuk harga Rp15.000 oke lah ini standar jadi segitu aja review aku dan first impression aku tentang sheet mask nya Wardah semoga kalian suka dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum